Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah Sekarang kita bakalan coba untuk melakukan konfigurasi router Huawei dengan serinya HS8145C5 sebagai hotspot dan juga untuk BPOE Nah, untuk melakukan konfigurasi disini supaya tampilannya lebih jelas Disini saya bakalan pakai PC aja teman Nah, untuk OLT yang bakalan kita coba di ONT ini yaitu menggunakan OLT Hyoso yang hanya bisa dipakai untuk e-pon Karena ONT ini hanya mendukung e-pon saja teman, belum g-pon ya Nah, disini kita bakalan coba cara settingnya nanti bisa dipakai untuk hotspot dan juga untuk akun BPOE Jadi, dalam satu router bisa dua fungsi teman Nah, bagaimana caranya? Silahkan kalian cek kelanjutan video ini Nah, selanjutnya kita coba melakukan konfigurasi ya Disini kalian ketik aja 192.168.100 ya Seperti ini Titik 1 ya Kemudian kalian bisa tekan Enter Nah, disini halaman awalnya teman-teman ya Selanjutnya disini kalian masukkan aja username-nya yaitu Telekom admin dan disini admin telekom Kemudian kita bisa tekan login Nah, setelah kalian masuk ya, karena disini kita mau buat 2 SSID Kalian masuk aja ke menu advanced ya Kemudian kalian masuk ke menu will-annya Seperti ini Nah, disini yang satu sudah ada ya Disini kalian bisa kasih nama dengan nama yang lain Misalnya, modem ya Modem si merah gitu Kemudian kalian bisa kunci atau tidak Juga tidak masalah ya Ini untuk dicoba Kita apply Nah, selanjutnya disini kalian tekan new lagi Karena kita butuh 2 SSID ya Nah, untuk SSID yang kedua disini saya buat aja voucher Seperti itu ya Voucher Nah, jangan lupa di enable Supaya aktif ya Kemudian apply Untuk menerapkan konfigurasinya Nah, disini kita sudah buat 2 SSID Yang satu untuk PPOE-nya Dan yang kedua untuk voucher Seperti itu ya Kemudian selanjutnya kalian masuk ke menu security Farewell ini, matikan Nah, ini harus kita matikan Pilih aja disable Kemudian balik lagi ke menu LAN Disini Kalian bisa checklist semuanya ya Disini LAN 1 LAN 2 LAN 3 Kemudian LAN 4 Dan apply Nah, di one configuration Kalian pilih aja new Seperti ini Dan disini Kalian pilih yang Ini dulu PPPOE Seperti ini Kemudian untuk VLAN-nya Ini matikan Seperti ini Ya Untuk mode-nya Route To one Kemudian Untuk username Nah, username ini Kalian masukkan Sesuai akun PPOE Kalian masing-masing ya Disini Contohnya modem si merah 1 1 2 2 3 3 4 4 Kemudian LAN ini bisa di checklist Misalnya kita Hidupkan Seperti ini Atau 2 aja Juga tidak masalah Kemudian SSID Untuk memancarkan Akun PPOE-nya Tadi kita buatnya Di SSID 1 Maka disini Kita checklist SSID 1 Kemudian yang kedua Untuk Pemoceran Kita Apply Nah, sekali lagi Kita buat Route-nya ya Kita pilih new lagi Nah, disini Kita pilih PPOE ya Nah, disini Untuk One mode Kita pilih bridge Disini Untuk Service Untuk service-nya Kita pilih IPTV aja VLAN-nya Matikan Nah, ini Kita pilih Yang SSID Yang kedua Seperti ini Untuk LAN ini Kalian pilih Atau tidak Juga tidak masalah Kemudian untuk Memancarkan voucher Itu di SSID yang kedua Maka kita pilih SSID yang kedua Kemudian kita Apply Nah, ini sudah Selesai Konfigurasinya Oke, teman Kita baru saja Selesai melakukan Konfigurasi Dan sekarang Kita bakalan Testing Ini ya Pod PON-nya ya Jadi, kita bakalan Coba Menggunakan Kabel Fiber Optik Yang sudah kita Pasangkan Fast Connector Nah, ini Fast Connector-nya Jadi, kita lihat dulu ya Di depan ini Masih menyala Warna merah ya Seharusnya Kalau dia terbaca Ya, langsung Ini hilang Kita coba Kita masukkan saja Di bagian Sini ya Oke, kita sesuaikan saja ya Di sini ada Apa Konektor-nya ya Nah, seperti ini Dan kita lihat Di depan ya Langsung Langsung Hilang ya Warna merah Seperti ini Ini bisa kalian lihat ya Warnanya Langsung berubah Menjadi warna putih ya Seperti ini ya Nah, sekarang Coba kita testing Apakah internetnya Masuk ya Ke akun PPOE-nya Dan juga Apakah bisa Bermain Pocer ya Nah, di sini Kita coba dulu SSID Yang memancarkan PPOE-nya ya Jadi, kita buat Yaitu Modem semerah ya Nah, di sini Langsung terhubung ya Sekarang coba Kita cek Apakah Masuk internetnya Atau tidak Kita pakai YouTube Untuk melakukan Pengecekan Nah, seperti ini ya Kita bisa Mengakses Ke YouTube ya Dan kita bisa Lihat juga ya Di sini Sudah kelihatan Modem semerahnya Nah, seperti ini Dan yang kedua Kita coba Tes SSID Pocer ya Apakah dia bisa Mengangkat Pocer Atau tidak Kita lihat di sini Kita buat Pocer ya SSID-nya Barusan Kita cek Nah, di sini Langsung minta login ya Ketika kita pilih SSID Pocer Seperti ini Artinya Dia sudah bisa Memuat koneksi Yang berbasis PPOE Dan juga Berbasis Poceran Jadi, dalam satu router ini Kita bisa Mengaplikasikan Akun PPOE Dan juga Untuk Poceran Silahkan dicoba Semoga terbantu Dan sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa